Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asurafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'ad Viral di media sosial Video seorang wanita yang mengaku anak Dede Rosida atau Mama Dede Wanita tersebut bernama Alia Teresia Ia membuat heboh jagad media sosial Lantaran mengaku sebagai putri ustazah terkenal Mama Dede Lebih menghebohkan lagi Wanita itu mengaku murtad dari agama Islam Video tersebut pertama kali viral Setelah diunggah oleh akun Instagram Viral62.com pada minggu 2 April 2023 Dalam sebuah video pendek itu Alia mengaku Mama Dede mengusirnya dari rumah lantaran Sejak tahun 2004 Alia Teresia murtad dari agama Islam Alia mengaku tinggal di Sawo Jajar, Malang, Jawa Timur Dan saat ini tinggal bersama suaminya Saya lahir di keluarga campuran Nama Pak Betawi Syarifudin Ibu saya Dede Rosida alias Mama Dede Orang Sunda Jelas video tersebut Alia Teresia menceritakan Awalnya dia murtad dari agama Islam Dimulai saat dia membuka kitab suci Milik temannya yang beragama Kristen Alia mengaku saat itu memiliki kekasih Yang berbeda agama Setelah mencoba meyakinkan temannya Untuk pindah agama Alia tiba-tiba terinspirasi Hingga akhirnya Alia dan suaminya Yang sekarang menikah di Bandung Pada tahun 2004 Mereka menikah dalam upacara agama Kristen Setelah pernikahan tersebut Alia mengaku hubungannya dengan keluarga Jadi memburuk Saya coba pengaruhi pacar Agar masuk agama yang saya anut Namun saat berusaha mempengaruhinya Justru saya yang terbawa arus Jelas Alia Suami yang baru sebulan menikah Tidak boleh ikut Saat Alia dibawa pulang paksa Ibu saya sifatnya keras Waktu mengetahui saya pindah agama Orang tua saya dulunya marah Saya dipanggil murtadin Karena murtad sambung Alia Berniat memperbaiki hubungan Alia berusaha kembali bertemu orang tua Di setiap acara lebaran Akan tetapi Dia sering menemui kendala Alia mengaku selalu diusir dari rumahnya Saya diseret lagi Kamar saya ditendang lagi Diludahi Luh tuh kerasukan iblis Saya dipukuli Kata Alia lagi Hingga berita ini diturunkan Belum ada konfirmasi dari Mama Dede Terkait kebenaran pengakuan wanita tersebut Setelah video tersebut tersebar Warganet yang justru memberikan dukungan Pada pendakwah berumur 70 tahun itu Yakni Mama Dede Hal itu diketahui lewat kolom komentar Di postingan terbaru Instagram Mama Dede Kayaknya itu berita gak bener deh Soalnya Mama Dede Tidak punya anak yang namanya Teresia Tulis akun Lucky Perdana 2012 Mama Dede Gimana kabarnya mah Kaget denger berita Tulis akun Ira Ummu Muhammad Warganet juga ada yang ikut Menanyakan kebenaran terkait Pengakuan wanita yang bernama Alia itu Mah Beritanya bener gak sih Tulis akun FLZ Rani Tanggapan keluarga Mama Dede Berita viral tentang Alia Teresia Yang mengaku sebagai anaknya Mama Dede Yang murtad membuat keluarga Mama Dede Angkat bicara Putri Mama Dede yang bernama Mia Membantah tentang pengakuan Alia Teresia itu Keluarga Mama Dede Tidak mengenal wanita tersebut Mia menjelaskan bahwa Mama Dede Hanya memiliki empat anak Yaitu tiga anak laki-laki Yang bernama Somi Billy Alam Dan satu anak perempuan Yang bernama Mia Jadi Mia merupakan anak perempuan Mama Dede Satu-satunya Tidak ada nama Teresia Atau Alia Teresia Lalu bagaimana sikap Mama Dede ketika Mendengar kabar tentang Alia Teresia Yang membuat pengakuan Sangat mengejutkan itu Mia menjelaskan bahwa Mama Dede Hanya tersenyum Karena dia tidak memiliki Sosial media Lalu siapakah Alia Teresia? Banyak publik yang bertanya-tanya Siapa sebenarnya Alia Teresia Yang mengaku aku sebagai putrinya Mama Dede Yang murtad dari agama Islam itu? Sampai berita ini disebarkan Sosok wanita tersebut Masih misterius Dan belum terungkap identitasnya Akan tetapi ada sebagian orang Yang mengatakan Bahwa Alia Teresia Adalah seorang misionaris Atau penginjil dari kota Malang Yang sengaja menyebarkan berita bohong Tujuannya adalah Untuk menggoyahkan iman umat Islam Karena anak ustazah sekelas Mama Dede Bisa murtad dari agama Islam Inilah strategi licik mereka Dengan menyebarkan berita-berita bohong Kepada publik Mereka sengaja menyebarkan isu-isu Yang tidak ada sumbernya Untuk mengecoh umat Islam Agar timbul keraguan Tentang agama Islam Semoga kita tidak terperdaya Oleh kelicikan mereka Yang terus-menerus Membuat berita-berita palsu Dalam rangka Memuluskan rencana jahat mereka Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya